Harga cabai merah keriting di pasar Sijunjung, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Sumbar, turun harga menjadi Rp25.000 satu kilo. Seorang pedagang cabai di pasar Sijunjung Wandi, 28, menyebut, harga cabai merah keriting mulai mengalami penurunan secara bertahap sejak satu bulan belakangan. Sebelumnya harga cabai merah sempat mencapai Rp80.000 satu kilo, sebulan kebelakang turun bertahap hingga mencapai harga saat ini, ungkapnya kepada tribunpadang.com, Kamis, 10 November 2022. Menurutnya, turunnya harga cabai saat ini dikarenakan stok cabai merah di pasaran melimpah. Saat ini stok cabai merah lokal sedang banyak di pasaran, sehingga harganya turun drastis, ujar Wandi. Sama dengan cabai merah, kata Wandi untuk cabai hijau dan cabai rawit juga mengalami penurunan harga yang signifikan. Ia menjelaskan, saat ini harga cabai hijau Rp15.000 satu kilo, yang sebelumnya mencapai Rp40.000 satu kilo. Sementara, untuk harga cabai rawit Rp20.000 satu kilo, yang sebelumnya mencapai Rp80.000 satu kilo. Meskipun harga cabai saat ini turun, kata Wandi bagi para pedagang cabai cukup menyulitkan mereka dalam penjualan. Mungkin bagi pembeli bagus, tetapi bagi kami para pedagang cukup menyulitkan, karena stok cabai yang banyak kami susah menjualnya, tuturnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 11 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.